hidup berencana itu keren puji syukur monggo terus kita panjatakan rumah tengah arsani pun Allah subhanahu wa ta'ala yang kan alhamdulillah kita sedaya tasih dipunparingi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga yang kita lupuniko kita sedaya tasih sakit makempal manunggal muntun lapangan desa banaran dukung banaran desa jenggri gih kagemir sani pagelaran wayang kulit yang kan kandi kidalang kimuda wibowo saking saratan bangapunten mumpung saget binanggih setoyo warga masyarakat kadah sedikit bu camat memberikan atau nitip informasi terkait dengan informasi pemerintahan karena bagaimanapun tugas kami selaku pemerintahan harus menyampaikan beberapa program-program kepada warga masyarakat yang pertama nitip kepada seluruh warga masyarakat bahwa ada kegiatan dari PLKB kaitannya dengan pemutakiran data pemutakiran data keluar pemutakiran data keluarga dan disini nanti akan ada kader sub-BPPKPD yang akan door to door juga rawo ke warga masyarakat dalam rangka memutakirkan data kakak dan keluarga dengan tujuan berbeda dari BPS Bapak Ibu semua kaitannya ini adalah pendataan untuk kesehatan dan penurunan angka stunting khususnya yang ada di Kabupaten seragin. demikian yang dapat bu camat sampaikan maturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam matur sebah nuhun kemudian ini keparang aku nyambet apa sih jadi panggantikan ibu camat mau mengenai program BKKBN ini perlu tak atur ke mergoh ini ya programnya pemerintah Mas Petro kalau Mas Bagong program KB mengenai pemutakiran pendataan keluarga tahun 2022 atau disingkat PPK22 ini aku Yonopo Titipan Soko Penyelanibun Ibu DR ANI Susweni DRS Ugo Bopo Sri Sadono Lan Insinyur Sayuk Winardo penyuluh KB Matias Rakin sepisan apa itu pemutakiran pendataan keluarga 2022 atau disebut PPK22 nah ini pemutakiran pendataan keluarga adalah program dari BKKBN untuk memutakirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi memperbaiki mencatat mutasi dan mendata keluarga baru PPK22 dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia ini teruk gong sebagai pelaksana pemutakiran pendataan yaitu kader pendata di tingkat desa dengan cara kunjungan rumah ke semua keluarga yang ada di wilayah RT pendataan ini pelaksaan pemutakiran pendataan keluarga dimulai dari tanggal 1 September tahun 2022 sampai dengan 31 Oktober ya yang kedua apa tujuan dari pelaksanaan pemutakiran pendataan keluarga tujuan yaitu tersedianya basis data keluarga sebagai acuan bagi pengelola data bangga pencana untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi program pembangunan keluarga semua tingkat wilayah sehingga pembangunan keluarga itu bisa tercapai sasaran nah terus kepada kepala desa atau pak lurah beserta perangkatnya dan kepada ketua RT RW kami mohon dukungannya untuk turut mensukseskan kegiatan pemutakiran pendataan dan keluarga tahun 2022 utawa PPK22 dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga juga terima kasih juga kepada kader pemutakiran PPK2 yang dengan suka rela dan bersemangat melaksanakan pemutakiran PK22 sehingga bisa diperoleh data keluarga yang akurat dan bermanfaat untuk peta sasaran program dukungan dan sarana motivasi seperti peningkatan kualitas kesertaan berkabih percepatan penghapusan kemiskinan banjur penurunan stunting dan program pembangunan terkait ayo kita sukseskan Mas Bagong Mas Gareng pemutakiran PK22 dan jangan lupa bagi pasangan usia subur yang belum berkabih segera ikut KB secara gratis melalui penyuluh KB yang ada di kecamatan masing-masing ingat dua anak lebih sehat salam BKKBN hidup berencana itu keren dan mengatakan titipan saking kadang kulo bapak suwisadono halan poro kadang-kadang mengatakan monggo Mas Bagong Mas Petru jadi bayangnya ya ini inti sari ini ya pesan-pesannya ada nilai edukasinya pesan-pesan program pemerintah ya diatur keren itu keren iya orang mau beras-beras-beras-beras-beras-beras bersama itu itu yang duit aku jawab moral gong reng Sampai jumpa di video selanjutnya.